Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Hendryo Mr. Channel pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang aplikasi sirup yang disingkatan dari sistem informasi rencana umum penggandaan aplikasi sirup ini dikembangkan atau dibuat oleh LKPP fungsinya adalah sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum penggandaan yang pertama, yang kedua untuk memudahkan PA atau KPA mengumumkan rencana umum penggandaan yang ketiga, sebagai layanan publik dan sarana untuk mengakses informasi bagi masyarakat dan penyedia pada khususnya untuk melihat kegiatan-kegiatan penggandaan barang dan jasa secara nasional maupun di daerah kemudian lagi, rencana umum penggandaan ini diumumkan setelah disahkatnya DIPA atau RKA yang dibahas pada DPR atau DPRD terakhir, RUP ini paling lambat diumumkan awal tahun, yaitu pada bulan Januari lanjut tema pada video kali ini bagaimana masyarakat atau penyedia yang ingin melihat kegiatan-kegiatan yang ada pada sebuah setker di daerahnya misalkan di daerah kebupaten kampar, pemerintah daerah kebupaten kampar penyedia atau masyarakat yang ingin melihat kegiatan pada sebuah setker misalkan lagi pada sebuah setker yaitu dinas PU atau dinas pendidikan atau dinas lainnya ya ini bagaimana caranya ya ini pertama ketik alamat webnya ya ini syrup syrup.lkpp.go.id enter kemudian muncul halaman depan atau tampilan dari aplikasi syrup ini adalah tampilannya sebagai informasi aplikasi syrup ini sudah ada versi terbaru yaitu versi 2.3 mengenai tutorial tentang entry syrup ini akan diusahakan pada video berikutnya kemudian lanjut ke tema video kali ini yaitu langkah berikutnya yaitu klik tahun ini sudah tahun 2018 sudah betul kemudian klik recap klik kebupaten akan muncul seluruh kebupaten di seluruh Indonesia ini untuk menampilkan jumlah item klik aja 100 item per halaman kebupaten kampar untuk memudahkan pencariannya tinggal ketik aja di kolom pencarian ini kampar nah ini muncul pemerintah daerah kebupaten kampar klik kemudian klik itemnya 100 ini akan munculkan jumlah atau seluruh setter yang ada di kabupaten kampar misalkan masyarakat atau penyedia ingin melihat kegiatan-kegiatan yang ada di dinas pekerjaan umum dan pendata ruang disini ada penyedia sudah klik yang penyedia ini paket ini pagunya klik yang paketnya jika agak lelet tinggal repress saja nah ini Rupi penyedia dinas pojum dan pendata ruang pendata par klik item 100 jadi 100 item per halaman ada ada 3 halaman kemudian 200 ada 219 kegiatan yang ada di dinas pekerjaan pengantar ruang kemudian kembar dan senilah masyarakat atau penyedia yang ingin melihat kegiatan-kegiatan yang ada di dinas ini begitu pun di dinas lainnya kemudian ini ada pagu ada metode pemilihan sumber dana nah ini untuk menyortirnya misalkan lelang umum ini akan ditampilkan seluruh lelang umum e-purchasing akan ditampilkan seluruh kegiatan e-purchasing penyuka langsung kebetulan tidak ada pengadaan langsung nah ini ada sudah lengkap pagu maksud saya sudah lengkap informasinya nama paketnya pagu metode pemilihan sumber dana jadi itulah informasi mengenai bagaimana masyarakat atau penyedia ingin melihat kegiatan yang ada pada sebuah setker di daerahnya ataupun di kementerian atau daerah lainnya jadi gampang sekali dan tidak perlu login karena aplikasi RUP ini diperuntukkan bagi PA PA KPA dan PPK itu saja informasi pada video kali ini sampai ketemu lagi pada video berikutnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA